Jamaah, Jamaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Jamaah masih di Islam itu indah dan untuk Jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema 9 kemuliaan hidup bagi yang sholat tepat waktu, Masya Allah, udah banyak sekali yang kita bahas insya Allah tadi Jamaah pasti udah catet ya dan sekarang insya Allah kita akan kasih kesempatan lagi Jamaah untuk pertanyaannya insya Allah nanti akan dijawab sama guru-guru kita tentunya dalam segmen tanya dong Ustadz, kami semua tanya dong Ustadz baik Masya Allah langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram at hamba Allah Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh saya mau nanya nih Ustazah, berarti Ustazah nih, kan kita sebagai ibu-ibu nih kan ngurusin rumah selama suami kerja atau ke pasar belanja-belanja buat keluarga kadang udah waktu sholat, nah berarti ini nih, udah waktu sholat terus kita lupa karena asyik belanja terus jadinya malah kelewatan sholatnya, itu bisa gak sih? kita kodo aja Ustazah, tapi kan kita belanja cuma di pasar depan rumah nah ini Pak Jamul, cuma depan rumah doang pake kodo astagfirullah klamang ghibahnya mama nih ghibah nih klamang masa kape sih ya Allah jadi kalau kita lupa beneran mungkin dimafin ya lupa beneran loh makanya ada doa ya Allah jangan kau hukum aku gara-gara aku lupa atau aku salah tapi kalau pura-pura lupa asyik ngobrol kemudian, ah ntar aja deh masih asyik ngobrol nih ah ntar aja deh padahal pasarnya cuma di depan rumah nah ini jangan lupa kita berdoa kepada Allah makanya kalau kita masuk pasar pun ternyata ada doanya la illallah wahdahullah syarikalah la hulumulku walhamdu wahu ala kuli syarik ngobrol jadi yang pertama kita belanja udah dapet pahala tapi kalau kita lupa Allah maafin tapi kalau pura-pura lupa jangan sampaikan apa Allah yang tahu isi hati kita jadi kalau kita emang sholatnya istilah bahasanya kelewatan ya monggo di kodo kalau bener-bener lupa tapi kalau dilupa-lupain hanya engkau dan Allah yang tahu isi hatimu jadi kita juga harus bagaimana ya saya mama sih ada aja alasannya iya ustazah biasanya kalau ke pasar jam berapa sih saya kalau ke pasar ya setelah salat subuh lah jam berapa jam 9 baik ustazah terima kasih ya penjelasannya mudah-mudahan terjawab kita lanjutkan ke pertanyaan kedua jamah ada pertanyaan dari Instagram baik assalamualaikum faustah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya pernah sholat di mobil karena waktu itu lagi di tol saya sholat tapi merasa tidak husu apakah itu sholat saya bisa dapat kemuliaan bisa sholat di mobil nah habis pas banget di jawabnya bukan kemuliaan gak sah gimana Bim sholat fardu di mobil tidak sah tapi kalau sholat sunnah boleh bukan masalah kemuliaan tapi ihtiramul wagat dapet oke misal contohnya dia ihtiramul wagat insya Allah dapet dia misalnya kita gak bisa kemana-mana nih dia mau sholat kan gak bisa wuduk gak bisa tayambung juga boleh namanya ihtiramul wakti apa menghormati waktu takut terlalu macet jadi dia tidak bisa tidak bisa sampai dia melaksanakan tepat pada waktunya insya Allah dapet kemuliaan tapi sholatnya salah atau tidak tidak terkategorisa kalau dia sampai rumah misal maghrib kalau dia sampai rumah masih ada waktu maghribnya ya ada dia ulang sholatnya tapi kalau sampai rumah sholat maghribnya sudah habis maka dia kodok sholatnya tapi maksudnya niatnya dapet kemuliaan itu maksudnya untuk sholat di awal waktunya insya Allah karena dia niat untuk melakukan sholat walaupun hanya menghormati waktu sholat saja waduh masya Allah Alhamdulillah jadi jelas ya kata Habib dan ini juga penting banget nih kita tuh harus tahu juga ya syarat-syarat sholatnya ya bukan hanya mendapatkan kemuliaan dan sholat di pinggir tol jangan di tengah tol kalau di tengah tol ketabrak masya Allah sekarang saatnya kita bermuasa dan dilatihkan oleh doa dipimpin oleh guru kita usah cam silahkan guru Bismillahirrahmanirrahim jamaah islam itu indah yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala sembilan kemuliaan disebutkan tadi disampaikan oleh sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia sayyidina Uthman bin Affan r.a wardah betapa beliau menginginkan kita ini sebagai umat nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat bahkan tanpa diiming-imingi sembilan kemuliaan pun mestinya kita sadar bahwa kita ini hamba dan dialah Tuhan ketika dia Tuhan menginginkan kita menjalankan perintahnya mestinya kita tunduk dan patuh namun sahabat nabi menginginkan kita agar merasakan lagi lebih hidupnya sholat ini dan yang paling kita khawatirkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut halawatan ibadah dalam hati kita manisnya ibadah kita lihat nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bersedih galau apa yang dikatakan nabi sallallahu alaihi wasallam ya Bilal bahagiakan kami dengan sholat dengan suara adhanmu wahai Bilal ada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ketika harus diamputasi kakinya lalu hendak dibius lalu dia mengatakan jangan engkau bius saya tapi amputasi kaki saya ketika saya sedang sholat kenapa? karena ketika saya sedang sholat saya tidak akan merasakan apa-apa saking khusyuknya dia melaksanakan sholat kenapa ada orang melaksanakan sholat dalam keadaan terburu-buru kenapa ada orang melaksanakan sholat dalam keadaan mepet waktunya kenapa ada orang tidak yakni meyakinkan dirinya bahwa sholat adalah obat penenangnya penenang jiwanya maka mari kita mengetahui dan menyadari status kita sebagai hamba wama khalaqatul jinn wal insa illa li'abudun karena tidaklah disiptakan jinn dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تقبل منا صلاتنا يا Allah تريمنا سنور إبدا صلت كام يا Allah dan berika la kami kemri annya وتقبل منا كل أعمال يا Allah تريم سنور أملا أملا صلح كام يا Allah وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم dan أنفون سنور دس كام تريم لا توبة كام يا Allah ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريات ربنا وتقبل دعا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أمين يا الله يا رب العالمين Jemaah demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Jemaah yang sudah menyaksikan kepada guru-guru kita akhir kata saya Mikret Addausi mohon undur diri mohon maaf apabila salah-salah kata wabila itofiq walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi